Hai Agrolovers, ini dia terapi perawatan Agro Nema Penasaran bagaimana caranya? Sebelum menyaksikan video saya, jangan lupa like subscribe video saya ya Supaya dapat manfaat dari video-video saya Yuk kita lanjut Ini dia Agro Nema lipstick pudding saya yang akan saya terapi Ini perawatan lengkap Dan ini rumpun, subur ya, subur sekali Kenapa dia subur? Nah ini dia caranya Pertamanya kita cuci dulu ya Kita cuci daun-daun Agro Nema dengan sabun yang aman Pakai apa ya? Sabun cuci piring boleh Kita cuci fungsinya untuk membersihkan debu-debu yang menempel di daun Mungkin ada minyak-minyak, mungkin ada Apa namanya? Pupuk-pupuk atau obat-obatan yang disemprot Jadi kita harus cuci dua minggu sekali paling kurang Atau sebulan sekali boleh Peranikan diri untuk mencucinya Agar dia bersih seperti ini ya teman-teman Tapi jangan lupa setelah itu langsung kita bilas sampai bersih Semua sabun-sabun yang ada di daun-daun Agro Nema kesayangan kita Jadi jangan lupa dicuci, dibersihkan sampai benar-benar bersih Dan ini dia selanjutnya media tanam juga Kita guyur, kita siram sampai benar-benar jenuh atau bersih Ini ya teman-teman saksikan Perlahan-lahan Ya pakai air sedikit banyak Tapi ini kan kita buat seperti ini hanya dua minggu sekali Untuk terapi lengkap ya perawatan Agro Nema kita Nanti kita akan lihat Sebentar apa Manfaat dari terapi ini Nah setelah kita bilas, kita bersihkan sampai benar-benar bersih Nah teman-teman lihat Perhatikan baik-baik Nah selangnya ini air selang saya deraskan Dan ini terapi yang paling penting Kenapa kita harus buat seperti ini Teman-teman dengan kita Menyiram deras Melalui air keran atau air apa saja Kita akan membuat akar-akar itu dapat oksigen dari air ini Nah caranya harus seperti ini Jadi dengan derasnya air yang masuk ke media Akan menimbulkan oksigen yang fungsinya bagus sekali untuk akar Dan selanjutnya kita siram seperti biasa Nah dengan cara penyiraman seperti ini Pastinya kutu-kutu Kutu putih maupun kutu sisik tidak akan nyempel lagi Nah ini dia sampai air sudah jernih Benar-benar jernih Kita tiriskan ya Kita tiriskan Dan setelah itu Teman-teman Kita akan siapkan Ini dia perawatan selanjutnya Kebetulan memang jadwal untuk mau pupuk Pakailah pupuk organik teman-teman Mari kita kembali ke organik Bahan-bahan organik Agar tanaman memang tahan banting Terhadap hama penyakit Nah 1 liter saya pakai 20 ml Pupuk organik dari Fair Liquid Dari rumah Vermetan Ini ya bagus sekali Ketersediaan unsur haranya itu cukup Dan setelah itu kita siram Nah saya pakai cup tutup botol dari Fair Liquid saja ya Supaya teratur Bukan teratur Supaya cukup Tidak buang-buang Biasanya saya 3-4 cup saja Sampai sudah keluar di bawah pot Nah itu dia Apa selanjutnya terapinya Nih kita letakkan Di area yang lancar Udaranya udara lancar Sirkulasi udara lancar Dan pencahayaannya cukup Nih Pakai paranet Jangan sampai kena terik matahari Dan sering-seringlah dijemur Di sinar matahari pagi langsung Tapi kalau siang pakai paranet ya Ini dia Aglonemanya jadi cantik-cantik Warnanya jadi cerah Glowing Dan ini dia Hasilnya seperti ini Akar yang dapat oksigen yang cukup Akarnya jadi putih bersih Seperti ini teman-teman Dan jangan lupa Dibuat ya di rumah Dan ini salah satu contoh saja Dan ini juga masih ada contoh Akarnya jadi bagus sekali Teman-teman Selain perawatan Yang lain-lain ya Oke itu saja video saya kali ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman pecinta aglonema Di seluruh Indonesia Sampai jumpa Bye-bye